P.T. Siner Galesong Pratamas menyumbang seribu bibit pohon kepada panitia hari ulang tahun ke-77 Gereja Toraja. Penyerahan bibit pohon ini dilakukan secara simbolis ke kantor badan pekerja Sino deata PPS Gereja Toraja Kabupaten Toraja Utara pada Rabu 3 April 2024 siang. Ada dua jenis tanaman yang diberikan dealer kendaraan tersebut, yaitu bibit pohon sengon dan bibit ketapang kencana. Bibit ini sudah siap tanam. Perwakilan P.T. Siner Galesong Pratama, Abdul Haris Sulaiman mengatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan pelestarian alam. Diketahui bahwa panitia hari ulang tahun ke-77 Gereja Toraja akan menggelar aksi rehabilitasi daerah aliran Sungai Sa'dan melalui festival Sungai Sa'dan. Bahkan kami mengetahui kegiatan ini dari atasan kami yang berada di Singapura. Beliau minta dicarikan kontak panitia hut ke-77 Gereja Toraja, yang mana kita siap terlibat dalam kegiatan tersebut, ucapnya. Ia juga mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dari perusahaan. Perihal kepedulian lingkungan sesuai dengan slogan dari perusahaan ini yang sudah sejak 1997, bahwa lingkungan harus dijaga dan dilestarikan. P.T. Sinar Galesong Pratama berkomitmen akan turut serta dan aktif dalam kegiatan-kegiatan pelestarian alam dan lingkungan seperti yang dilakukan panitia hut ke-77 tahun Gereja Toraja tuturnya. Semoga dari perusahaan nanti jika tidak ada halangan akan turut serta dalam kegiatan penanaman nantinya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong dan Perwakilan Pengurus dan Panitia Hari Ulang Tahun ke-77 Gereja Toraja. Saya Fredrik Victor Palimbong, Wakil Bupati Toraja Utara menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas kepedulian dari panitia ulang tahun Gereja Toraja Utara. Dan juga dari manajemen P.T. Sinar Galesong Pratama atas pelestarian lingkungan itu. Saya betul-betul merasakan bagaimana perusahaan sebesar P.T. Sinar Galesong Pratama yang jauh-jauh ke Toraja Utara untuk memastikan bahwa lingkungan hidup, aliran sebesar dan terus terjaga, terbesarikan dan juga tema yang diangkat sangat-sangat relevan. Ini contoh yang sangat baik bagi perusahaan-perusahaan swasta. Kita ingin melihat bahwa Sungai Sadan dan daerah aliran Sungai Sadan terus terkelihara hingga kita bisa mewariskan untuk anak-anak kita. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.